Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak akhirnya hari puncak tema telah tiba. Pada puncak tema kali ini kita mengambil tema tentang pekerjaan. Sejak kecil, pasti kamu sering ditanya, apa cita-citamu? Kalau sudah besar nanti, mau jadi apa? Biasanya cita-cita itu berhubungan dengan pekerjaan yang ingin kita lakukan saat dewasa nanti. Waktu SD, Ustazah bercita-cita ingin jadi guru. Karena terinspirasi dari guru Ustazah waktu itu. Kemudian saat SMP, cita-cita Ustazah berubah ingin jadi pembaca berita di TV atau reporter. Hmm, mungkin karena saat itu sering nonton berita. Tapi saat SMP, cita-citanya berubah lagi. Ingin jadi arsitek karena suka menggambar bangunan dan suka memperhatikan rumah-rumah yang bagus. Sayangnya waktu itu belum bisa terwujud. Akhirnya saat masuk kuliah, Ustazah jadi yakin bahwa cita-cita Ustazah adalah ingin jadi guru. Dan Alhamdulillah, akhirnya sekarang cita-cita itu terwujud. Nah, kalau kalian bagaimana? Apakah kalian sudah tahu cita-cita kalian ingin jadi apa? Apapun jenis pekerjaan yang kalian cita-citakan, kalian harus tahu bahwa setiap pekerjaan memiliki kewajiban atau tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya saja dokter, dokter bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi pasien, mencari tahu penyebab penyakitnya, dan mengobati pasien tersebut. Hmm, kalau penulis, bertanggung jawab membuat tulisan yang bagus dan bisa memberikan informasi atau inspirasi bagi banyak orang. Kalau pilot, tentunya tanggung jawabnya mengedari pesawat dengan aman dan nyaman agar bertumpang selama sampai tujuan. Mengapa cita-cita itu penting? Kalau sejak kecil kamu sudah tahu cita-cita atau pekerjaan apa yang kamu inginkan, maka semakin banyak waktu yang kamu punya untuk belajar dan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut. Bagaimana cara mengetahui cita-cita apa yang kita inginkan? Yang pertama, cari tahu jenis pekerjaan yang kamu suka atau yang membuatmu terinspirasi. Mungkin saja kamu mendapatkan inspirasi cita-cita dari buku yang kamu baca, atau film yang kamu tonton, atau mungkin dari orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, cari tahu hobimu. Jika ditekuni, hobi bisa menjadi pekerjaan saat kamu dewasa nanti lho. Misalnya, kalau kamu hobi menggambar dan terus berhati, mungkin saat dewasa nanti kamu bisa bekerja sebagai desainer, pembuat komik, atau pembuat film karbun. Oke, sekarang kalau sudah punya cita-cita, lalu apa yang harus aku lakukan? Pelihara lah cita-citamu. Bagaimana caranya? Cari tahu pengetahuan dan kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Misalkan kalau kamu ingin jadi dokter, berarti kamu harus punya pengetahuan tentang umur kesehatan, harus mampu hidup sehat dan bersih, juga mampu berkomunikasi dengan baik. Dengan mencari tahu pengetahuan dan kemampuan apa saja yang dibutuhkan, maka kesempatan kamu untuk meraih cita-cita tersebut akan semakin besar. Oleh sebab itu, pada puncak tema kali ini, kita akan membuat buku tentang pekerjaanku di masa depan. Tujuan dibuatnya buku ini adalah agar kalian bisa menentukan cita-cita apa yang kalian inginkan dan mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Langkah-langkah untuk membuat buku tersebut akan disampaikan oleh wali kelasmu di grup UM masing-masing ya. Oke anak-anak, itu tadi kegiatan puncak tema kita kali ini. Selamat mengerjakan dan semangat belajar untuk meraih cita-citamu. Setelah sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!